halo halo jumpa lagi kita dengan casual gaming disini dan hari ini kita akan lanjutin yang kemarin itu yang melawan ratu belalang di ray of speed di event torrent itu ya nah ini kesini ke event ini namanya simulated torrent yang terakhir stage 5 penutupan final stage adalah Ray of speed nah kemarin kita hadiahnya udah dapat itu ya ada BC ada 100 buah dalam 10 menit nah kalau yang ini persiapan nih bawa tim terbaik kalian recommended nya 6500 BP tapi kalaupun yang tidak menyentuh angka itu tetap bisa main ya main dengan tim terbaik yang kalian punya baik itu yang cross combat ataupun mau yang long range attack dan disini ada kabar baiknya dan ada kabar buruknya gitu ya kabar baiknya adalah disini ya kalian akan diberikan kekuatan Edo Tensai ya kalian enggak salah dengar kekuatan Edo Tensai akhirnya menghidupkan kembali yang mati jadi kabar-kabar kalian disini enggak akan mati ya hidup lagi hidup lagi hidup lagi kalau udah dimatiin hidup lagi gitu asal kalian tahu jutsunya aja eh enggak bercanda ya otomatis ya langsung dihidupkan kembali dan tapi ke apa kabar buruknya itu si penjahatnya ratu lebah ini ratu belalang ini sangat kuat gitu ya untuk tidak mati sama sekali itu hampir sulit banget ya kan tidak boleh mati sama sekali tidak boleh berapa kali gitu kalau untuk ngalahinnya dong sih pasti bisa semuanya semuanya pasti bisa soalnya disini nah ini lemas nih kayak kaos kaki basah nih semuanya disini pasti bisa karena setiap karakter kalian mati pasti dihidupkan kembali masih pasti dihidupkan kembali cuma kalau untuk tidak mati sama sekali itu agak sulit ya jadi semua bisa mencoba jangan khawatir pasti menang kok pasti bisa melewatin ini dengan berapapun BP yang kalian miliki sekarang saya juga punya ya BP skin aja 55 atau 56 ya udah main aja gitu hepan aja nanti kita coba aja hasilnya kayak gimana ya udah saya singkat aja dulu soalnya ini lama pertarungannya long run banget ya lama ya kita singkat aja pertarungannya habis sama gitu kita kasih ulti bobo 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 boom tewas dengan physical damage ya sama Rosetta selesai disingkat seperti itu aja langsung kita akan ambil hadiahnya apa hadiahnya Oke hadiahnya ada berupa ya botol kecap botol Aqua seperti biasa botol bakunya belum dituker ini lagi dikumpulin dulu nih jadi buat kalian yang mau main ini silahkan dicoba tuh harus mengalahkan musuh ratu lebah jangan sampai satu kali kemudian tidak mati sama sekali ini agak susah kalau yang itu ya tapi kalau cuma mengalahkannya aja sih bisa semua orang pasti bisa ikuti aja eventnya ini iseng-iseng ya dapetin hadiahnya kumpulin nanti kita bisa buat narik ada juga ini kayaknya kenangan gelas kaca gitu ya buat koleksi kita di rak pajangannya Oke sudah nonton video ini terima kasih sekali buat yang udah nonton jangan lupa subscribe selalu biar berkembang like share dan bye-bye ayo 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 ay